Sementara di Sulawesi Barat rekaman video amatir kasus kekerasan seksual yang menggambarkan sepasang siswa-siswi SMP melakukan adegan tak layak, tengah hangat diperbincangkan di kota Mamuju. Pelaku perekam yang bertindak layaknya sutradara itu kini tengah dalam pengejaran polisi. Dalam rekaman yang beredar luas di Mamuju tampak sepasang siswa-siswi SMP melakukan adegan berciuman. Aksi itu sepertinya dilakukan di bawah perintah seseorang yang merekam keduanya. Dugaan ini diperkuat dengan suara di belakang rekaman itu yang memberikan perintah pada kedua siswa-siswi itu. Hal ini juga menjadi topik hangat media lokal. Banyak kalangan prihatin dengan beredarnya aksi kekerasan seksual itu. LBH Solusi Barat akan mengawal kasus ini hingga pelakunya diseret ke pengadilan. Tindakan pelaku yang merekam dan bertindak layaknya sutradara diduga adalah petugas Satpol PP. Kami meminta kepada pihak pemerintah Pemkap Kabupaten Mamuju untuk melakukan investigasi juga terkait dengan keterlibatan anggota PNS di Mamuju. Karena ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang 23 tentang perlindungan anak ini. Jadi kami meminta kepada bupati dan segenap pimpinan Pemkap di sana untuk melakukan pemeriksaan. Dari keterangan yang dihimpun, kekerasan seksual itu berawal dari rajah siswa yang berkeliaran di luar jam sekolah. Pelaku yang diduga petugas Satpol PP mendapati sepasang siswa-siswi di salah satu sudut sebuah bangunan. Karena takut kedua siswa SMP itu tak kuasa menolak perintah pelaku. Polisi telah mengantongi identitas pelaku dan kini tengah mendalami kasus dugaan kekerasan seksual ini. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju, Solusi Barat.